Ibrani Pasal 5 Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan harum. Demikian pula, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Tetapi dimuliakan oleh dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau, engkau telah kuberanakan pada hari ini. Sebagaimana firmannya dalam suatu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melki Shedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah, Menurut peraturan Melki Shedek. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan, Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, Sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, Dan kamu masih memerlukan susu, Bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat.